Baik, di pertemuan kelima, di modul kelima maksudnya kita akan melakukan percobaan tentang penentuan masa molekul polimer secara fiskometrik. Jadi, kalau secara fiskometrik berarti nanti kita akan menentukan masa molekul polimer itu dengan menggunakan sifat fisik yaitu, apa namanya, disebutnya fiskositas ya, fiskometri. Berarti, kata kuncinya disini, berarti kita menggunakan fiskositas atau kekentalan dari larutan polimer itu. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memberikan suatu pengantar materi terlebih dahulu terkait dengan polimer dan fiskositas polimer gitu ya. Jadi, tentu teman-teman tidak asing dengan istilah masa molekul gitu ya. Karena, ya, dalam belajar kimia di SMA ataupun di tingkat universitas, kalian sudah belajar tentang MR atau bisa juga disebut dengan MW, masa molekul, molecular weight. Atau juga ada yang membuatnya masa molar atau MM. Nah, itu adalah satu hal yang menuju ke istilahnya, ke satu hal yang sama, tapi bedanya nanti istilah dan satuan-satuannya saja gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa bicara polimer itu harus dikaitkan dengan masa molekul? Kalau kalian ingat bahwa polimer itu kan sebenarnya adalah molekul yang besar gitu ya. Jadi, polimer itu kan molekul yang besar, molekul besar. Tapi, kalau molekul besar berarti polimer itu bisa juga kita sebut sebagai makromolekul. Tapi, sebaliknya makromolekul ini belum tentu polimer. Jadi, belum tentu polimer. Beda ya prinsipnya. Kalau polimer itu karena dia molekulnya besar yang dibangun oleh monomer-monomer, karena dibangun oleh monomer dan monomer yang kecil, dan jumlahnya sangat banyak sehingga jadi molekul yang besar. Sehingga kita sebutnya adalah polimer. Eh, sorry, makromolekul. Atau molekul yang gede, makro gitu ya. Tapi, makromolekul sendiri belum tentu dia polimer gitu ya. Jadi, ingat. Jadi, belum tentu semua makromolekul itu polimer ya. Nah, sekarang kita bisa ambil satu hal yang penting di sini. Ternyata, masa molekul relatif, karena tadi polimer ini begitu besar, jadi anggaplah saya punya satu monomer. Monomer, monomer bergabung. Katakanlah di sini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti ada tujuh monomer. Sebutlah derajat polimerisasinya atau degree of polymerization-nya adalah tujuh. Karena jumlahnya tujuh gitu ya. Kemudian kalau saya punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti degree of polymerization-nya adalah delapan. Dan begitu seterusnya. Tergantung berapa repeat unit atau unit ulangnya. Jadi, ketika sudah disusun-susun begini, persatu ini kita sebutnya sebagai unit ulang. Jadi, unit ulang itu benar-benar dia identik, sama gitu ya. Sedangkan monomer itu tidak harus satu. Bisa jadi monomer itu gabungan dua zat yang saling bereaksi. Kemudian jadi monomer gitu ya. Jadi, nggak harus satu. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini, kemudian ada istilah average. Jadi, ada istilah average ya. Jadi, nanti bisa jadi di dalam istilah DP ya. Jadi, ada average DP. Dimana kita bisa tentuin dari tujuh ditambah delapan dibagi dua gitu ya. Around 7,5 misalnya. Jadi, ini disebutnya around atau average degree of polymerization. Nah, karena jumlah yang tadinya tidak spesifik ini, maka polymer itu kemudian punya masa yang juga tidak spesifik. Makanya itu nanti disebutnya sebagai masa molekul relatif atau masa molekul rata-rata. Jadi, nanti ini ngefeknya ke MR-nya. Jadi, untuk polimer atau disebutnya MW, molecular weight, itu juga nanti jadi rata-rata. Nah, jadi, makanya itu efek awalnya kenapa masa molekul itu perlu dihitung untuk polimer. Karena ternyata begini. Kalau kalian punya sampel, katakanlah ini botol bahan. Kalau kalian punya botol bahan itu kan, misalnya katakanlah ini bahannya apa? AgNO3 gitu misalnya. AgNO3 itu tertulis misalnya MR-nya adalah 170 gram per mol. Ya, memang segini nilai MR-nya. Nggak akan berubah. Tapi kalau kalian punya botol bahan yang isinya adalah selulosa asetat, ya. Selulosa asetate yang kalian pakai di pertemuan hari ini. Kak Blank, saya sebut SA ya. Selulosa asetat. Itu dibuatnya MW-nya itu berkisar. Misalnya 30 ribu dalton. Ini tidak spesifik. Jadi, nggak exact angkanya 30 ribu. Bisa jadi nggak sampai 30 ribu. Bisa jadi cuma 10 ribu. Atau bisa 20 ribu. Atau 25 ribu. Dan seterusnya. Jadi, ini adalah perhitungan menggunakan dengan GPV. Atau Gel Permeability Chromatography. Jadi, kromatography yang menghitung. Kalian pernah belajar kromatography kan di analitik 2. Sorry, di analitik 2 ya. Jadi, artinya kalau kalian masih ingat bagaimana bentuk dari kromatogram. Itu kan begini ya. Jadi, ada time retention-nya. Nanti katakanlah di sini dia mulai muncul. Kemudian di sini ada peak yang benar-benar besar. Kemudian turun lagi. Nah, di posisi ini dia dihitungnya. Sebagai si MW itu. Nah, kebetulan ini begini. Ini artinya nilainya 30 ribu Dalton misalnya gitu ya. Nah, begitu. Itu yang muncul di dalam peak atau kolum kromatography yang ada itu. Di saat dengan ukuran yang cocok gitu. Sehingga paling banyak keluarnya di sini. Terdestruksinya paling banyak di sini. Sehingga averagenya 30 ribu misalnya. Tetap aja itu tidak exact. Artinya bisa berubah-ubah. Tergantung dengan pelarut yang digunakan. Jadi, menariknya di polimer. Jadi, polimer itu punya sifat dia entanglement. Jadi, kalian kalau punya sifat namanya entanglement ya. Jadi, sifat entanglement ini kayak benang kusut. Jadi, kalau saya gambarin entanglement itu kayak saling bereak. Saling apa ya? Ibaratnya kayak dia mengembang sendiri gitu. Jadi, kayak dia punya interaksi antara ujung ke ujung. Jadi, ujung ke ujung. Jadi, kan polimer itu kan sebenarnya panjang banget. Jadi, katakanlah ini ujung A. Ini ujung B-nya. Jadi, interaksi ini ke sini itu namanya entanglement. Tapi, jaraknya itu bisa jadi beragam-ragam. Tergantung bagaimana dia melakukan proses penyusutan. Jadi, si polimer itu kalau digambar. Dia bisa jadi begini. Nah. Seseparah ini bentuknya. Ini katakanlah ujung A. Ini ujung B. Berarti dia punya jarak segini lah ya. Katakanlah jaraknya adalah jarak 1. R1 gitu ya. Kemudian, bisa jadi saya gambar lain. Bentuknya begini. Cuman begini. Sehingga ujungnya ini A. Ini B. Lebih pendek kan? Sebutlah R2. Sehingga kita punya kesimpulan R2 lebih kecil daripada R1. Kalau begitu, entanglementnya lebih bagus yang mana? Pasti akan beda dong interaksinya. Ini itu lebih kental. Lebih, apa? Lebih, I mean. Dia lebih kental itu gimana cara bilangnya ya? Ya, lebih viskos gitu ya. Lebih kental. Nah, kalau ini berarti kurang ya. Kurang kental. Karena jaraknya jauh. Sehingga interaksinya agak lama. Jadi, itu entanglement yang mempengaruhi. Dan, karena perbedaan kekentalan ini. Berarti viskositasnya beda kan? Viskositinya beda. Oke, otomatis nanti akan mengaruh ke MW polimernya. Nah, jadi masa molekul polimer nanti spesifikly dihitung dengan MV. Atau masa molekul viskos. Jadi, kita pakai metode viskometri. Jadi, yang kita hitung itu sebenarnya adalah MV. Atau masa molekul rata-rata tapi terhadap viskometrinya. Jadi, itu yang dihitung di sini. Gitu ya. Jadi, itu prinsip yang harus diingat. Nah, kemudian. Kenapa sebenarnya masa molekulnya bisa beda-beda? Misalnya, tadi saya contohin seluruh saat setat. Bisa jadi di pelarut ini segini. Di pelarut lain dia beda lagi. Dengan ukuran konsentrasinya juga beda. Bisa beda. Jadi, misalnya kalian punya gelas A. Ini kalian punya gelas B. Punya gelas C. Katakanlah kemari kalian masukin SA-nya adalah 0,1 gram. Kemari kalian masukin 1 gram. Kemari kalian masukin 2,5 gram SA. Dengan jumlah pelarut yang sama. Katakanlah volume pelarutnya adalah 100 ml aseton. Zatnya kan sama ya. Harusnya kan viskositasnya itu ya pasti akan beda dong. Karena kan sebenarnya zatnya udah beda jumlahnya. Pasti viskositasnya akan berbeda-beda. Dan viskositas ini akan berefek ke masa MV. Masa relatif terhadap viskositasnya. Padahal kalau dalam zat lain, masa molekul itu kan gak berubah ya. Kamu kalian masukin 1 kilo garam atau 2 kilo garam. Ya, MR-nya itu sama aja. Gak berubah kan? Itulah uniknya polimer. Ternyata jumlahnya, viskositasnya akan mempengaruhi masa molekulnya. Dan kemudian ini akan menaruh ke sifatnya. Akan menaruh ke kelarutannya, akan menaruh ke yang lain-lain. Bagaimana elastisitasnya, bagaimana ketahanan terhadap termal. Jadi akan menaruh ke kelarutan. Banyak hal kelarutan. Bisa ke sifat termal atau tahan panasnya. Bisa ke elasticity-nya. Jadi banyak sekali efek dari masa molekul. Itulah kenapa masa molekul polimer itu dipelajari dengan metode yang spesifik. Jadi begitu ya, pengantar sedikit dari saya. Nah, di percobaan kali ini kita menggunakan metode fiskometri. Jadi dari namanya kelihatan kalian menggunakan fiskometer. Jadi sudah pernah belajarkan di eksperimen fiskositas. Yang kita ukur. Jadi kita mengukur fiskositas. Berarti yang menggunakan fiskometer. Ini sudah alatnya gitu ya. Sudah pernah belajar di praktikum pertama kalau saya gak salah. Atau kedua gitu ya. Sudah menggunakan alat fiskositas. Kita pakainya fiskometernya Oswald. Jadi ngitung waktu. Jadi hitung waktu A alir atau T alir dalam sekon gitu ya. Nah, disini teman-teman nanti akan diminta untuk di percobaan pertama. Disini emang di prosedur kerja gak kelihatan kalian harus hitung masa jenis. Tapi kamu sudah pernah belajar hitung masa jenis kan di percobaan pertama. Jadi nanti ingat di dalam prinsipnya ada cara kerja yang tersembunyi. Yang pertama kamu harus hitung ya. Harus hitung atau ukur gitu ya. Rho dari pelarut. Which is yang dipakai disini adalah aseton. Dan kamu juga harus hitung berapa nanti ya pelarutnya. Kemudian Rho kan masa jenis. Kemudian kamu hitung masa jenis juga dari zat terlarutnya. Zat terlarutnya disini, sorry. Atau larutan ya. Larutannya adalah larutan polimer. Larutan SA yang ada dalam aseton. Ambil aja sampel salah satunya. Karena ini menariknya. Jadi masa jenis atau Rho itu tetap sifatnya. Jadi dia faktor yang memang tidak berubah. Begitu ya. Jadi itu harus dihitung. Nah di awal. Kemudian baru kalian bisa melanjutkan proses fiskometernya. Jadi ingat ukur dulu masa jenis. Berarti sorry ya masa jenis. Berarti kalian ukurnya pakai apa kalau masa jenis? Pakai apa itu namanya? Pakai alat khusus untuk menghitung masa jenis ya. Piknometer. Saya lupa namanya. Piknometer. Jadi hitung dulu. Pakai metode. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah. Kemudian. Disini juga kita perlu. Melakukan proses pembuatan larutan. Dengan variasi konsentrasi. Jadi teman-teman. Saya yakin kalian bisa membuat konsentrasi itu. Ya tinggal ambil berapa gram. Larutin dalam 25 mili aseton gitu. Kemudian. Yang menariknya adalah disini. Prosesnya. Jadi di awal. Data yang kalian dapatkan itu. Kalian kan akan dapat nilai masa jenis masing-masing kan. Jadi. Katakanlah kalian akan hitung. Rho dari si apa? Si. I mean. Rho dari aseton. Kemudian kalian hitung Rho dari larutannya. Larutan polimernya. Kemudian. Sudah dapat nilainya. Nah nilai itu. Kemudian akan kalian hitung sebagai. Fiskositas. Jadi fiskositas itu nanti akan kalian hitung menggunakan. Rumus ini kan. Apa namanya. Rumus yang ada di. Di bagian terakhir itu adalah. Pesih dibagi pesih 0 sama dengan Rho kali T per Rho kali T 0. Dimana. Yang 0 ini. Merujuknya ke. Pelarut ya. Pelarut. Ya oke. Kemudian. Kalian akan dapat nilai. N per N 0 nya berapa. Dari per kalian ini. Nanti nilai per N per N 0 ini. Kalian bisa pakai untuk menghitung nilai. NR. Atau. Nilai fiskositas relatif. Yang ada di cara. Di teori singkat nomor 1. Jadi kalian bisa hitung. Nilai dari N R itu adalah. Sorry. Si per pesih 0 ini ya. Kalian hitung. Kemudian. Kalian akan hitung nilai dari NSP. Karena di. Dalam perhitungan kita yang penting NSP nya nanti. Jadi NSP itu. Adalah. Nilai. Kenapa besar sekali ini. Jadi NSP itu adalah nilai dari. Setelah dapati nilai ini. Kalian hitung nilai dari. Sebentar. Wait wait. Ini gak perlu harusnya. Jadi. Oh bentar. Iya iya perlu perlu. Jadi begini caranya. Setelah dapat nilai ini. Kalian akan hitung nilai dari. Ini kan R x T nya. R x T nol nya. Kemudian langkah ketiga. Kalian hitung. N R ya. Atau. Apa istilahnya. Fiskositas relatif ya. N R. Jadi N R itu relatif antara si. Polimer. Larutan polimer. Terhadap pelarut. Atau N nolnya ya. Atau pesi nol itu. Saya sebut apa ya. N aja biar mudah ya. Kemudian. Kalian. Hitung yang keempat. Itu adalah. Nilai dari. Si N SP. Atau. Nilai. Fiskositas spesifik. Jadi ini adalah. N R nya. Dikurang. N 0. Dibagi sama N 0. Gitu. Jadi. Itulah nilainya. Nanti N SP dapet. Kemudian kalian akan. Hitung yang kelima ya. Yang kelima itu adalah. Nilai N SP nya. Sorry. Nilai N reduksi. Setelahnya reduksi itu. Berapa sih. Fiskositas yang tereduksi. Ya. Itu. Jadi. Adalah N SP dibagi C. Nah. Ini baru mulai ada 5. Karena C kita. Itu ada berapa variasi ya. Yang ada di modul. Itu ada variasinya. 0,0375 ya. Kemudian. Eh. 0,025. 0,075. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variasi ya. Ini kalian hitung semua. N SP nya sama untuk yang semua variasi konsentrasi itu. Lalu kalian bagi sama konsentrasinya. Kemudian. Konsentrasinya gimana dihitung. Itu misalnya. 0,0375 per 25 mili. Kalian hitung dulu bagi ini. Bagi jadi berapa. Satuannya gram per mili gitu kan. Nah. Yang lain gitu juga. Nanti dapet nilainya gitu ya. Per. Ada berarti. Kalian akan dapet nilai. N reduksi nya itu. Ada 8 data. Jadi kalian akan dapet nanti. Nilai ininya. Eh. Gimana sih. Nilai dari. N reduksi ini akan dapet 8 data gitu kan. Nah. Setelah kalian dapet 8 data ini. Kalian. Perlu. Membuat kurva. Atau. Kurva linear ya. Menggunakan. Untuk plotting. Jadi setelah itu kalian melakukan proses plotting. Jadi yang ke enam. Adalah plot. Si apa. Nsp per C itu terhadap. Konsentrasi. Nah itu. Jadi plottingnya begitu. Kalau kita buat kurvanya begini. Kurvanya akan linear nanti. Ini adalah. Nsp per C. Ininya konsentrasi. Konsentrasinya ada 8 juga. Tadi dimasukkan aja. Kemari. Nanti akan dapet garis linear kan. Seperti ini. Nah garis linear ini. Nanti akan ada persamaan Y. Sama dengan MX. Tambah B. Nah M ini kan sebenarnya. Boleh juga Y. Sama dengan AX plus B. Dimana M. Atau A. Itu adalah. Slope. Dan slope itu nanti akan menunjukkan. Nilai dari. N mutlak. Nah. Nilai N mutlak ini. Yang akan kita pakai. Oke. Jadi nanti misalnya persamaannya. Sebutlah. Y sama dengan 0,075X. Ditambah dengan B. Maka ini adalah. Nilai dari N mutlaknya. Nanti nilai ini. Baru dimasukkan. Kepersamaan. Mark Howing. Sakurada. Ya. Mark Howing. Sakurada. Gitu ya. Jadi nanti. Kalian. Baru lihat. Bahwa. Nilai dari N mutlak ini. Sama dengan. K. Kali M. V pangkat A. Nanti kan bisa hitung. Berapa M nya. Karena ini sudah diketahui nilainya. K juga konsantrenya sudah ada. Ya. Kemudian. Nilai dari pada. Apa namanya. Eh ini. Sorry ya. Ini V nya kecil aja. Karena kita hitung. Masa molekul viskos kan sebenarnya. Makanya simbolnya adalah. M V pangkat A. Kemudian. Eh. M V nya dipangkatin sama A. A nya sudah diketahui. Di dalam. Modul. A itu adalah. Nilainya spesifik. Terhadap. Z. Misalnya. Selosa asetat segitu. Kalau misalnya. Z lain beda lagi. Dan nilai A itu bergantung. Sama pelarutnya. Apa yang dipakai. Gitu ya. Nilai K. Itu bergantung dari. Apa polimera. Dan apa pelarutnya. Udah spesifik. Nanti nilai A nya diketahui. Dipangkatin. Kemudian. Kalian akan hitung. Nilai dari. M V. Sehingga M V nya nanti. Berapa dapatnya gitu. Jadi. Jadi itu harus. Dipelajari gitu ya. Nanti cara ngitungnya begini. Katakanlah. Nilai dari. M nya itu. Ini N gitu ya. Kemudian. Sama dengan K. K nya berapa. 0,00133 kan. Kemudian dikali sama. M V. Pangkat. A. A nya 0,616. Gitu kan. Kemudian. Berarti. Ini anggaplah nilainya. Misalnya. 0,075 tadi kan. Berarti kalau saya mau cari M V nya aja. M V pangkat 0,616 sama dengan 0,075 dibagi 0,00133 kan. Nah sebutkan nanti. Ini dapat M V pangkat 0,616 sama dengan. Ini anggaplah angka tertentu 0,0. Berapa begitu. XX gitu ya misalnya. Kemudian. Nanti. Berapa sih M V kan gitu ya. Nah caranya gimana. Caranya kita harus ubah. Bilangan ini jadi pangkat juga kan. Yang nanti pangkatnya itu. Sama dengan ini kan gitu ya. Kalian masih ingat gak. Kalau misalnya kalian punya. Dua pangkat dua sama dengan. Sama dengan X. Berarti X nya itu apa. Nanti kalian jadiin akar kan. Berarti. Sebentar. Caranya berarti di. Diubah menjadi bilangan pangkat. Itu. Bisa menggunakan. Iya saya lupa. Bisa menggunakan logaritma aja. Jadi pakai prinsip logaritma. Maaf. Tadi kelupaan. Jadi. Pakai prinsip. Logaritma. Masih ingat. Kalau ada dua pangkat X. Sama dengan. Eh. Jangan dua pangkat X deh. Nanti bikung. Kita buat. Huruf-huruf aja. Jadi misal. Dalam logaritma itu. Ada. A pangkat X sama dengan B. Maka. Itu bisa ditulis dengan. A log B sama dengan X. Ingat. Nah berarti. Lalu ingat kembali. Bahwa. A log B itu. Bisa diubah. Menjadi. Log B. Per log A. Sama dengan. X. Gitu. Maka. Kalau begitu. Kalau persamaannya kayak tadi. M. V. Pangkat. 0,616. Sama dengan. 0,001. Misalnya. Ini bisa ditulis begini kan. Bisa ditulis. Eee. M. V. Log 0,001. Sama dengan. 0,616. Gitu kan. Nah kemudian. Bisa diubah lagi. Jadi. Log 0,001. Dibagi. Log M. V. Sama dengan. 0,616. Nanti ini. Kamu bisa hitung. Nilai logaritmanya kan. Anggaplah nilainya. Eee. 0,001. Juga misalnya ini ya. Kemudian per log. Eee. Mv kan. Sama dengan. 0,616. Berarti. Log Mv itu. Kita kali sama. 0,616. Sama dengan. 0,001. Berarti. Log Mv nya. Sama dengan. 0,001. Dibagi. 0,616 kan. Nanti. Dapatlah log Mv nya. Sama dengan. Sekian. 0,01175. Misalnya. Nah. Untuk hitung Mv nya. Kamu hitung. Anti log. Dari. 0,001. 0,75. Atau. Kalau di kalkulator. Namanya. 2. NDF. Log. Atau. Juga ada. Sif. Log. Itu sama dengan. Anti log. Masukkan ini. Masukkan ini. Terus masukin angkanya. Lalu enter. Hasilnya keluar. Nanti dapat. Mv nya. Misalnya. Sekian ribu. Gitu. Udah. Berarti itu. Masa. Viskus. Dari. Si. Sulosa Asetat. Yang kita. Buat hari ini. Jadi gitu ya. Kurang lebih. Materi pengantarnya. Semoga bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.